Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome again to my channel TikTok Luki Tarotemes Hari ini kita bacakan tentang situasinya dia saat ini Insya Allah ini bisa disanit Kita langsung baca doa ya Bismillahirrahmanirrahim Oke, sudah aku baca doa Kita mulai ya Tentang situasinya dia saat ini Oke Wow, situasinya dia Disini dia coba untuk Memulai kehidupan baru ya Dia sedang jatuh cinta Tapi semuanya Penuh dengan manipulasi Tricks Ya, karena the magician yang driver So, ini orang Ilusi aja memberikan cintanya dengan orang-orang sekitarnya Itu hanya demi keuangan Dan dia ada rencana juga nih Ya, untuk bisa Kembali lagi Ataupun Komunikasi lagi dengan kamu Dia sudah ada rencana Dan dia coba untuk Tidak mau melihat Segala apapun kegagalan Jadi digunakan segala cara Dan aku lihat disini Dia juga Apa yang namanya Kekurangan mental karena itu Jadi dia gak ada kejelasan Ya, tentang kehidupan Karena dia selalu ada dua pilihan Ditambah lagi Dia tidak bisa Dipercaya Ya, dia tidak bisa dipercaya Karena dia akan coba untuk datang ke kamu Ya, yang dia anggap Seseorang yang sudah bisa Kuat Menghadapi Ya, tentang Cara dia perlakukan kamu Dia ingin endingkan Cara diamnya dia Dia ingin endingkan Tentang perasaannya dia Dan datang ke kamu Ya, karena kamu disini Sudah dilihat kuat banget Mampu mengendalikan Kegalauan kamu Terutama tentang keuangan Kamu bisa Menggapai lagi optimis Tentang masa depan Kamu disini Aku lihatnya seperti itu Jadi situasinya dia disini Sedang mengumbar cinta Demi menggapai keuangannya dia Dan dia ingin kembali lagi Sama kamu nantinya Ya Dan Ya, dia tidak Tidak melihat Ruge atau apa Yang penting dia dapat Kesuksesan dulu Ya Dan dia memberikan cintanya Dengan siapapun Yang dia inginkan Asalkan memiliki Kestabilan keuangan Buat dia sendiri Dan dia rencana Untuk traveling ke kamu Karena dilihat kamu Memang sudah Sudah Lebih cantik Lebih Optimis Ya Lebih seksi Lebih ganteng Gitu ya Jadi dia dilihatnya itu Benar-benar kamu sudah Mampu berdiri tanpa dia Itu yang membuat dia Ingin mengendingkan Tentang perasaan dia Yang terpendam Ya Aku lihatnya seperti itu Aku lihat disini Ini dia memang Gunakan segala cara Trick Ya Untuk Memadukasih Dengan siapapun Dia inginkan Karena Ya dia hanya Menginginkan Tentang keuangan Untuk masa depannya Dia Dan dia rencana Mau kembali ke kamu Ya Karena dia melihat kamu Sudah sukses Sudah Lebih kuat Ya Aku lihat disini Dan Dia banyak banget Apa Greedy Jadi dia Kurang dan kurang Kurang terus Ya Dalam percintaan Karena dia merasa Kasih sayangnya dia Dengan orang yang dia jalani Sekarang ini Gak ada ketulusan Semuanya penuh Dengan kepalsuan Oke Disini ada Four of coins Clarify Two of swords See Dia ngeblok ya Tentang Spiritualnya dia Seven of swords Oke We'll see again The ace of pentacles See See They wanna come back To you guys They wanna Come back Oke Wow The queen of swords The queen of swords Is you The bottom of the deck They Oh Yes 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 They stalking you Oke They try to move on From you Dia mau Move on dari kamu Tapi gak bisa And Ya Dia berharap Bisa kembali komunikasi Dengan kamu Dengan seseorang Yang sudah Mengendingkan Sebuah hubungan Karena kamu Mempunyai keputusan Ya Disini Dan Dia stalking kamu Merindukan kamu Ya Dia meninggalkan kamu Yang Banyak memori indah Ya Karena dia merasa Dia bisa memiliki segalanya Tapi ternyata tidak Dan dia memantau kamu disini Situasinya dia Banyak kegagalan Dia gunakan segala cara Untuk bisa mendapatkan keuangan Atau kestabilan hidupnya Untuk masa depannya Sebelum kembali ke kamu Dan disini Ada four points The high priest The seven of sword The two of pentacles And the lovers Ini jelas banget ya Dia stuck dengan Tripartinya Ya Orang Barunya Ya Disini Tapi semuanya penuh dengan topeng Penuh dengan kepalsuan Penuh dengan pengkhianatan Ya Aku lihat Dan ini membuat dia Akan terkhianati kembali Dan dia Ingin kembali Sama kamu Banyak keraguan Banyak kebimbangan Menjalani hubungannya Dengan si Orang ketiga itu Ya Yang dia jalani sekarang Banyak keraguan Karena dia stuck Kegagalannya ini Dari kisah Masa lalunya dia Yang penuh dengan masalah Tentang Penuh Dilema ya Dan masih terkontrol Dari Trust issue-nya Kebohongannya Kepercayaannya ya Yang dia patahkan Dari kamu Aku lihat disini Dia memang Ngeblok Ya Ngeblok Komunikasi dengan kamu Dan juga dengan orang barunya ini Sebenarnya dia Blok Situasinya ini Spiritualnya keblok Aku lihat Karena Dia masih Mencari-mencari Tentang cinta Tentang pasangan Dia sedang Menikmati kebebasannya Tentang percintaan Tapi penuh dengan topeng Penuh dengan kepalsuan Penuh dengan pengkhianatan Aku lihat Dan pada akhirnya Dia menduakan kamu Ataupun dia diduakan lagi Tapi dia gak masalah Karena demi keuangan Sebelum kembali ke kamu Ya Dan dia juga ada masalah Situasinya tentang keuangan Dengan orang ketiga Karena ya ini Dia bertahan dengan orang ketiga ini Karena ada masalah keuangan ya Aku lihat Dan Isunya adalah tentang keuangan juga Disini dia gunakan Trick Ya Dengan orang ketiganya ini Karena dia masih Belum yakin Dengan orang ketiganya Untuk bisa Jadikan dia sebagai Partnership ya Dan aku lihat Dia memang ada rencana Untuk datang ke kamu Dan Dia juga banyak Kegalauan ya Tentang masa depannya dia Perjalanan hidupnya Kenapa? Karena Transitionnya ini Dia harus hadapi kenyataan Mau tidak mau Dia harus hadapi Dan Yang dia takutkan Itu tentang pengkhianatan Dan dia gunakan segala cara Untuk kembali ke kamu nanti Untuk memulai sesuatu yang baru Tapi disini Kamu malah sudah mempunyai keputusan Dan ini membuat dia Merasa Penasaran sama kamu Ya Karena dia sudah tinggalkan kamu Ya Demi orang barunya dia Sebagian dari kalian juga Ada yang long distance Ini yang membuat dia Merasa kesepian Ya Dia penuh kepalsuan ini Dihianati lagi Dan keuangannya dia pun Banyak masalah ya Tidak seimbang Aku lihatnya seperti itu Dan Situasinya dia ya Sedang memadukasi Dengan siapapun Demi keuangannya Jadi Dia gak ada ketentangan sih Aku lihat tentang Percintaannya Oke So aku harap ini bisa Rishwani buat kamu Tetap semangat ya Untuk feminim Jangan pernah putus asa Ingat dia Ada kegagalannya Dia gunakan segala cara Untuk bisa mengendalikan Keuangannya dia Kehidupan stabil Tapi dia gak akan stabil Karena begitu terus Sifatnya Dan begitu terus Niatnya Sehingga keuangannya pun Akan semakin hancur Oke So aku harap ini bisa Rishwani Dia membantu kalian Thank you so much And take care of you guys Bye Bye